Terima kasih telah menonton! Kan gue udah opening. Terus abis opening lo harus kabur gitu? Ya kan gue udah opening, dapet kamera bagus, udah. Terus lo pikir kalo lo udah depan kamera terus gue ketutupan gitu? Ya. Gue tetep lebih gede dari lo lah gue keliatan. Maksudnya saya itu, saya hanya dengan waktu sebentar begitu bisa terkenal. Betul. Jadi ada fenomena, kemarin tuh video viral, lo tau lah pada dimana. Ya. Ada namanya... Vince Boyz. Actually yang tadi ngomong sama gue tuh Raditya Dika cerita. Oke. Eh lo tau gak? Tau gak yang anak-anak ini bikin jumpa fans katanya? Bikin jumpa fans udah gitu, rame, di luar juga rame. Terus dia dadadadadadak, luar wooo... Kelebutan. Jadi itu akhirnya melanggar PPKM. Jadi akhirnya meet and greet ini dipolisikan ya, dan terancam hukuman... Dan katanya juga sebenernya polisi itu dateng pas saat karena tau dari social media terus udah gitu dateng tapi meet and greetnya udah selesai. Ya tapi videonya tersebar kemana-mana. Betul sekali ya dan... Jadi kalian tolong lah pikir gitu kalo bikin sesuatu tuh ya. Jangan emosi ya. Tapi yang jelas temen-temen Vince semoga berjiwa besar karena sekarang ini temen-temen Vince ini, Vince Boyz ini terancam hukuman satu tahun penjara kalo gak salah. Kan saya udah ngomong barusan pak. Udah ya. Udah saya baru ngomong. Saya lebih jelas lagi. Oke siap. Oke semoga kita semuanya bisa lebih sadar diri dan tau diri bagaimana berada di sebuah event dengan kerumunan yang besar dan merugikan banyak orang. Dan bersosial media lah dengan bijaksana. Betul. Jadi ada gunanya buat anda ketika anda bersosial media gitu loh. Ini ada satu sosial media yang menurut saya keren banget. Ini intinya adalah self love. Jadi dia itu mencintai diri sendiri which is penting sekali. Ini gue juga gak ngerti. Karena katanya ini ada seorang wanita. Yes. Tapi berkumis. Aku? Oke. Dan ini seru banget. Karena aksi dia di salah satu sebuah aplikasi dan akhirnya geger ya. Kita liat tayangan berikut ini. Namanya Cica. Namanya adalah Cica. Kita panggil inilah dia Nisha Fadila. Hai Nisha. Ini kenalin Om Deddy. Kamu masih kenal dia. Nisha kamu duduk disini. Oh iya kak. Oke Ivan duduk disana. Saya duduk disini kita jaga jarak. Kita izin buka masker. Oh iya. Karena kita mau liat juga kan. Oh iya oke. Gimana ngeliatnya coba. Ya kan. Buka ya. Nah buka buka buka. Oke. Tapi kita tetep jaga jarak nih. Oke. Ini U anda. Lucu ya. Lucu ya. Coba temen-temen tolong di zoom lagi. Jadi lucu banget. Dia tuh cantik banget. Matanya bagus. Hidungnya bagus. So so girly. Liat ada kumis dan ada jenggot. Kamu main tiktok. Iya aku iseng-iseng main tiktok. Oke. Tiba-tiba viral. Viral karena. Karena banyak yang komen katanya. Ih jenggotan. Cewe kok kumisan. Terus jenggotan gitu. Oke. Tapi saya mau nanya nih ya. Ini serius nih saya mau nanya. Iya. Kenapa. Tidak dicukur. Aku bukan gak mau dicukur. Soalnya. Kan. Aku gak sendiri ya. Sepupu-sepupu aku. Sama tante-tante aku juga. Pada kayak gini. Kumisan. Terus jenggotan juga. Sekeluarga. Iya aku emang turunan. Oke kita undang sekeluarga ya. Berarti Cica sendiri. Tau keluarga yang udah berkumis tadi. Itu kan berarti udah lama dong. Iya. Jadi sebelum kamu ada di tiktok. Kamu merasa itu sudah biasa. Iya udah biasa. Karena kan. Aku. Lingkungan aku kan kayak gitu. Jadi kayak. Ya udah biasa. Iya. Ca. Kamu tuh tumbuh lebat itu dari. Dari usia berapa. Aku kayaknya dari SMP kelas 2. SMP kelas 2 itu berarti aku 16 tahun. 16 tahun tuh. Udah mulai itu dikit-dikit. Tapi yang parah sih jenggotnya sih say. Jenggotnya lumayan banyak. Iya lumayan. Cuman kan begini Ca ya. Kan. Manusia itu biasanya ketika berpikir itu. Melihatnya adalah stereotype. Iya kan. Jadi wanita itu. Ini selalu nih. Wanita itu yang cantik seperti apa. Iya. Itu selalu berubah. Iya. Kalau zaman dulu tuh wanita cantik itu berbulu ketek. Iya. Di zaman warkop. Iya. Banyak artis-artis legendaris tuh pakai ada bulu ketek ya. Bulu ketek. Tiba-tiba semuanya hilang bulu ketek. Iya. Terus alis nyambung. Iya. Terus set garis. Garis. Alis kecil. Sulam alis. Betul. Sampai akhirnya lo ngikutin kan. Iya makasih. Iya. Jadi karakter cantik itu selalu berbeda-beda sesuai dengan tren dan zaman. Nah. Tapi kita tahu bahwa karakter tren cantik di otak manusia wanita itu tidak berkumis. Pastinya. Nah ketika ada fenomena seperti ini. Itu pasti banyak orang yang menghujat. Enggak sih. Enggak. Alhamdulillahnya enggak ada yang ngehujat. Cuman paling kayak komennya kayak iseng aja gitu. Laki atau perempuan sih. Laki atau perempuan sih. Coba dong kak ngomong gitu. Ini kok suaranya cewe tapi kok. Apa suaranya cewe tapi kok kayak cowok gitu. Oke. Tapi kenapa. Cak kamu tadi belum jawab saya. Kenapa. Tidak dicukur dalam pengertian. Itu saya lihat ada foto-foto yang dicukur soalnya. Enggak kak. Itu belum dicukur. Itu emang kan pertumbuhannya kan gak langsung lebat gini ya. Itu dari awal tuh emang cuman kumis. Kumis tumbuh tipis. Terus jenggot lama-lama itu tebel. Jadi enggak langsung kayak gini. Enggak. Jadi kamu ngerasa dengan kamu bertambah umur terus makin tebel malah. Tapi pernah dicukur. Enggak. Kenapa tidak dicukur. Karena tadi aku bilang sepuh aku kan kayak gitu. Nah mereka itu pada waxing kan. Pada waxing dan pada dicukur gitu. Udahannya tuh tumbuhnya kayak kasar gitu. Kayak cowok abis cukuran gitu ya. Iya dan terus ada item-itemnya gitu. Kayak bekas-bekas gitu. Kayak ini titik-titik kalau kita shaving. Iya gitu. Tapi Cica artinya lahir di keluarga dimana wanitanya ada kumis dan nyinggot. Iya. Jadi ketika berkembang tumbuh dewasa. Sudah tahu bahwa ini akan terjadi. Dibilang tahu ini bakal terjadi atau enggak. Aku enggak tahu ya. Soalnya kan ada beberapa yang ada. Ada yang enggak. Oke. Gitu. Ada beberapa yang ada ada yang enggak. Ada yang enggak. Nah ketika tiba-tiba muncul. Stress apa enggak? Enggak. Enggak stress. Enggak. Justru aku kayak seneng aja. Ih kok lucu ya. Ada kumisnya gitu. Serius. Dia malah nyaman-nyaman sendiri. Iya aku malah jadi kayak seneng aja. Tapi kamu sempat panik ya. Tempat malah ngajakin kamu ke dokter atau mau laser. Tempat nanya mau di laser apa mau gimana gitu. Oke. Saya potong lagi. Tapi ini bulu kaki juga panjang. Iya. Salfon. Bulu kaki coba zoom deh. Ber zoom deh ber. Bulu kaki coba angkat dikit deh deh. Iya angkat di mana. Tunggu dia suananya angkat dikit coba. Oke. Wajah Jasmine kaki Aladin ya Wak. Tapi sekarang begini loh. Ini buat penonton juga tahu. Kita kan disini kita gak ngeburi sama sekali. Tapi kita harus nanya-nanya. Karena kita pengen tahu apa yang kamu rasakan gitu kan sebenernya. Nah. Masa sih tidak ada rasa minder sama sekali. Kalau minder. Dulu awalnya aku minder. Awalnya? Awalnya aku minder. Kayak. Kan pas masuk SMA itu. Ya namanya SMA ya. Kayak. Kayak cewek-ceweknya pada cantik-cantik gitu. Pada kurus-kurus. Pada mulus-mulus. Sedangkan aku kan kayak gini ya. Kumisan gitu. Terus aku juga. Cantik tapi. Terus aku minder kayak awalnya kan. Ih kok pada cantik ya gitu. Tapi lama-lama aku kayak. Mikir ih. Kalau kita ngebanding-bandingin terus. Itu tuh kayak gak ada abisnya. Betul. Tapi kamu cantik loh. Tapi masa gak ada orang-orang yang ngeliatin. Iya ngeliatin. Itu sering banget aku sampai. Kadang ngomong ya sama mama. Ma aku kenapa sih mah. Aku ngomong gitu. Kok ada orang ngeliatin aku kayak gitu banget deh. Tapi mama yang kayak. Gak apa-apa. Itu dia gak pernah ngeliat orang cantik. Mama selalu kayak. Begitu. Biar aku tuh kayak gak down gitu. Kita liat-liat. Mas Deddy. Gini di kupingin deh. Yang sebelah sana. Sebelah sini. Jambangnya ya. Iya jambangnya juga tebel loh. Iya. Tuh. Kiri kanan deh. Tapi yang kanan lebih tebel. Yang ini lebih tebel. Itu lebih tebel. Kak kamu tuh. Terkenal banget ramah kalau di sosial media. Jadi kalau ada orang komen. Pasti kamu suka bales-balesin. Kita ada tayangan komen orang. Cica suruh balesin. Oh gitu oke. Apply. Betul. Oke. Maaf ya kak. Tapi jenggotnya bisa dicukur gak? Keren lubang suaranya kayak cewek. Jawab. Jawab Kak. Bisa tapi aku gak mau gimana dong. Gak mau deh. Aku gak mau gimana dong. Keren lubang suaranya kayak cewek. Kan emang cewek. Kan emang cewek. Emang cewek bang. Oke lanjut. Apa tuh? Dimohok. Dimohok. Jadi mama mau menjaga. Kok jadi mama mau menjaga pasar. Eh tapi aku emang jualan cheesecake sih. Jadi tapi gak jualan di pasar. Cica juga katanya pernah ke dokter. Dan dokter bilang kamu kelebihan hormon laki-laki. Apa bisa diceritain? Androgen. Iya androgen. Kata dokter. Jadi aku kelebihan hormon laki-lakinya. Dan itu gak apa-apa sih. Karena gak ada pengaruh yang buruk buat akunya gitu. Cuma emang kelebihan apa disininya aja. Apa namanya? Hirtuism ya? Bisa kali ya. Tapi si dokternya cuman ngomong aku emang kelebihan hormon cowoknya aja. Jadi kelebihan hormon androgen. Hormon testo dan sebagainya itu kelebihan hormon cowoknya. Tapi tidak mengubah dia sebagai seorang wanita sebenarnya. Oke. Tadi ada komen lagi. Kayaknya agak-agak nyelek gitu. Tadi tuh. Dibilang mirip Sun Gokong katanya. Berarti Sun Gokong cantik dong. Berarti Sun Gokong cantik. Weeey. Wah. Suka gua sama Cica. Oke. Ca nanti kita mau tanya-tanya lagi. Jadi yang mana-mana tetap di OOTD. Obrolan of the day. Kunci hidup damai itu jangan pernah dengerin omongan orang. Gak boleh sama papa ya pacarannya. Iya emang gak. Gak ikutan ya aku gak ikutan ya. Oke. Ica. Saya tuh mau tanya. Kan ini adalah sebuah proses sebenarnya. Sebenarnya like it or not adalah proses penerimaan diri. Iya kan. Karena sesuatu yang berbeda pasti sulit untuk menerima. Ada lah sulit sedikit itu. Tapi sebenarnya bisa menginspirasi orang. Karena saya tahu bahwa banyak juga orang-orang yang DM ke kamu. Katanya malah nanya. Gimana kak. Iya. Ada begini. Atau mungkin ada kekurangan-kekurangan lain. Saya gak mengatakan ini kekurangan. Ini malah kelebihan. Iya. Kelebihan hormon dia kan. Jadi uniqueness. Uniqueness sebenarnya. Iya. Bahkan bukan hanya Cica aja. Di luar negeri itu ada model. Yang kulit wajahnya tuh kayak sapi. Yang belang-belang bukan sih? Yang belang-belang. Iya. Kayak belang-belang. Dia karena unik. Dia aneh. Awalnya mungkin dia kena bully dan segala macam. Tapi sekarang akhirnya jadi super model. Hmm. Jadi kan memang segala sesuatu. Kalau kita berdamai dengan diri kita sendiri. Kita punya percaya diri yang mungkin sedikit berbeda daripada orang yang lain. Dan akhirnya orang juga akan melihat biasa aja. Ya sebenarnya tergantung dari sisi mana kita ngelihat ya. Ya. Sebenarnya seperti itu. Nah. Kalau misalnya ada orang-orang yang nanya sama kamu. Gimana sih Cak kamu bisa seperti ini. Terus Cak aku tuh begini, begini, begini. Aku tuh minder. Gimana cara mengatasi itu jawabnya? Kalau ada yang DM aku ya. Nanya. Kak gimana sih kok sekarang bisa PD gitu. Bisa percaya sama diri sendiri. Jawaban aku sih paling simple ya. Kamu damai aja dulu sama diri sendiri. Tapi apa definisi damai dengan diri sendiri? Kayak kita terima Kak. Apapun yang ada di dalam diri kita. Terima gitu loh. Kayak. Kalau aku definisi damai sama diri sendiri itu. Aku percaya sama aku gitu. Ya. Aku percaya kalau. Aku tuh bisa ngelakuin. Mungkin yang aku pikir aku gak bisa. Tapi aku bisa. Kunci hidup damai itu jangan pernah dengerin omongan orang. Ya makanya kamu bisa ngejawab-jawab hal seperti itu dengan mudah banget ya. Iya. Karena aku beneran gak mau gitu. Pikiran aku jadi rusak cuma karena aku bacain hate comment. Apa. Aku respon orang yang nge-hate aku gitu. Aku gak mau. Karena aku kan anaknya. Balik lagi walaupun aku cuek. Tapi kan bukan berarti aku gak punya perasaan ya. Nah. Aku nge. Apa sih kayak nge. Pilah-pilah gitu loh. Kalau ada orang toxic sama aku. Enggak deh. Mending. Udah deh. Jangan deket-deket sama aku gitu loh. Totally agree. Karena begini ya. Hate comment itu sebenarnya. Yang buat. Tidak mikir apa-apa. Iya. Kita yang baca satu menit. Mikirnya sehari semalam. Iya. Jadi kepikiran ya. Kok orang bisa nulis kayak gitu ya. Padahal. Dia gak mikir apa-apa ketika. Jadi yang rugi kan kita kan. Iya. Oke gue tuh selalu bilang. Gue kalau ada seminar-seminar gue bilang. Sebenarnya yang menghambat kita sukses tuh empat kata. Saya bilang. What will people say? Iya. Nah kalau kita gak berdua dengan orang ngomong apa. Kita bisa nunjukin kemampuan kita. Why not gitu kan. Kita bisa ya nunjukin yang terbaik dari diri kita gitu. Ini menarik loh. Ini mungkin buat temen-temen yang minder. Yang gak percaya diri gitu loh. Yang menilai kalian bukan orang-orang. Yang menilai diri kalian ya kalian sendiri. Betul. Kalau kalian bisa nunjukin bahwa kalian mampu. Diri kalian bisa nerima itu. Tunjukin ke orang-orang kalau mereka salah. Kalau Aca support keluarga seperti apa? Support keluarga. Dengan kehidupan Cica. Iya. Mama paling bilang ya udah gak apa-apa semangat gitu. Maksudnya. Kamu gak perlu malu sama. Kalau misalkan kayak gini gitu kan. Kamu kan punya banyak kelebihan yang bisa ditunjukin ke orang-orang. Apalagi kan aku kayak gini bukan aib yah gitu. Aku juga gak malu-maluin keluarga gitu loh. Jadi temen-temen sama keluarga juga kayak support. Ih gak apa-apa Cica keren gitu. For sure kamu itu memberikan aura positif untuk orang-orang di luar sana. Bener gak sih? Untuk dia gak malu dengan diri kita sendiri. Kita gak merasa tersisi gitu. Kamu juga gak membuat kayak statement kamu merasa berbeda. Jadi akhirnya aneh berada di tengah-tengah masyarakat. Which is good. Tapi what is your goals Cica? Aku pengen jadi diplomat sih. Oh kayak papaku. Papaku diplomat. Diplomat kayak bokap kan? Iya. Pegawai luar negeri kan? Iya. Kan aku kuliah hukum. Jadi aku pengen lanjutin sekolah aku nanti gitu. Ya. Kabarin ntar kalo udah penempatan ya ntar aku main-main ke negaranya ya. Ya kan kalo jadi doplu pro plat kerjanya di ketitipan orang say. Ya ya bener. Ada tamu ada apa gitu. Ya bagus banget. Ini adalah contoh about loving yourself. Body positivity. Ya. Mencintai diri sendiri. Tapi sekali lagi begitu. Ya kita ketika kita harus mencintai diri sendiri. Belajar mencintai diri sendiri. Kita juga harus tau bagaimana agar kita gak komplain. Kalo gini. Kalo kalian suka merasa bahwa kurus itu cantik. Tapi gak mau usaha ya itu salah juga. Kalo kalian merasa bahwa badan gemuk itu cantik. Ya tidak apa-apa juga. Gak ada masalah. Karena itu pilihan. Itu pilihan. Yang penting mencintai diri sendiri. Cica terima kasih banyak. Thank you Cha. Udah mampir. Saram buat keluarga. Salam selama. Menginspirasi banyak orang Cica. Yes. Thank you Cha. Thank you for coming. Thank you for coming. Thank you for coming. Cica keluar lewat kanan. Disitu ada pintu warna merah ya Cha ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya hati-hati neng. Seru kan? Seru banget. Seru banget. Unik gitu. Unik dan kita belajar menerima kelebihan dan kekurangan kita. Iya walaupun terkadang susah ya. Ya pasti susah. Itu kan itu selalu lu omongin kan. Betul. Kita harus bisa menerima kekurangan dan kelebihan pasangan. Nah. Iya kan. Pasangan. Sedangkan buat menerima kelebihan dan kekurangan kita. Susah.